Yang tadinya masyarakat itu harus berjalan kaki jauh, jadinya sekarang harapannya enggak jauh-jauh. Sehingga mungkin kalau hujan tidak terlalu kehujanan, menekatkan pelayanan syukur kalau dari depan gang sampai dengan depan tempat tujuan, depan kantor. Tentunya nanti tentunya koneksi dengan yang lain. Saya di halte ini, yang di belakang saya itu, di mana posisi wira-wirinya. Saya mau naik ini jam sekian, kira-kira kalau sampai sana nutut apa enggak ya? Oh dia masih di sini nih, oh nutut saya ke situ dulu. Yang dari awal ini masyarakat itu ingin mencoba, ingin muter. Enggak mudah-mudahan. Jadi dia muter dari Benawa itu, dia ingin muter sampai ketemu Benawa lagi, biasa. Dulu Surabaya juga gitu. Masih gratis, dia sering muter-muter dulu. Oke, selamat siang para tribunus. Ya, senang sekali saya hadir kembali untuk menemani para tribunus, Surah Online TV, dan Tribun Network semuanya. Saat ini kami atau kita akan hadirkan langsung tamu yang cukup istimewa, yang saat ini membuat gembar Surabaya akan angkot AC. Ya, di depan kami, di depan saya ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Tunjung Iswandaru. Selamat datang di rumah podcast kami, Pak Tunjung. Salam aneh banget ngeen, hangat begitu. Kan harus hangat, Mas. Betul, betul, iya, iya. Nah, Pak Tunjung. Pak Kadis, Pak Kadisub ya. Pak Tunjung ya? Iya. Tunjung itu asli Surabaya ya, Pak? Asli, Mas. Luas, asli ya. Aret Surabaya. Aret Surabaya. Betul, angkutan, ini belakangan ini, Pak, hari-hari ini, ada angkutan yang namanya feeder. Iya. Kalau kita menyebutnya angkot ber-AC, ya angkutan pengumpan, tapi ber-AC, Pak, ya? Namanya apa itu, Pak? Namanya, kalau namanya angkutannya Wirawiri Surabaya. Luh, itu kok jendingan itu, Surabaya, kan? Iya. Wirawiri. Karena memang harus Wirawiri. Wirawiri, ya? Betul, betul, betul. Wirawiri. Supaya gampang ingatnya, seliweran Wirawiri, ya itulah. Luh, keren, 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 keren. Nah, apa ya? Kuat, berarti ya? Dari diksinya. Itu yang jendingan sendiri yang, kok tiba-tiba muncul dari kalimat Wirawiri, kata Wirawirinya sudah kuat, Pak, sebenarnya. Oh, iya. Surabayanya sudah kuat. Iya. Tidak angkot, tidak land, tidak begitu. Iya, memang kearifan lokal yang dikira-kira. Jadi, aku harapkan gampang mengingatnya masyarakat tidak susah, kan, gitu. Betul, betul, iya, iya. Nah, diluncurkan, kalau tidak salah, saya kemarin membaca tanggal 3 kemarin, ya? Iya. 3 Maret ini, berarti hari Kamis kemarin. Tanggal 2 Maret. Oh, 2 Maret. 2 Maret. Oh, 2 Maret, iya, iya. Hari Kamis, 2 Maret. Ini tampaknya warga, masyarakat, menyambut betul antusiasmen sangat tinggi, Pak. Alhamdulillah. Sudah, iya. Itu angkot itu, bisa masuk ke kampung-kampung, gitu, Pak? Iya, jadi dia masuk, memang dia fungsinya kan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oke. Yang tadinya masyarakat itu harus berjalan kaki jauh, ya. Jadinya sekarang harapannya tidak jauh-jauh, kan, gitu. Oke, ya. Sehingga mungkin, kalau hujan, tidak terlalu kehujanan, kan, gitu. Ya. Mendekatkan pelayanan, syukur, kalau dari depan gang sampai dengan depan tempat tujuan, depan kantor, kan, gitu. Oke. Tentunya nanti, tentunya koneksi dengan yang lain. Betul. Tapi intinya, harapannya, itu first mile-nya dapat. Ya. Jadi yang paling terdekat dari asal itu dapat duluan. Dapat duluan. Mendekatkan pada posisi si calon penumpah. Penumpah. Iya. Iya, iya, iya. Artinya berada di mulut gang, gang, tidak masuk gang, atau gang lebar tapi dimasukin, nggak? Gang lebar dimasukin, dimasukin, gang lebar dimasukin. Tapi, wah, dia kan seperti angkot tapi tidak bisa berhenti sembarangan. Oh, ini, ya. Ada, tetap ada bus stop-nya di situ. Jadinya tidak bisa dulu di tek-tek-tek berhenti. Berhenti, oh, nggak bisa. Kiri-kiri, gitu, ya. Oh, nggak bisa. Sekarang, mereka ada, ada SOP-nya, nah, berhentinya harus di tempat-tempat yang ditentukan. Oh, keren. Iya, Pak, harus maju beginilah, ya. Iya, supaya lebih tertib, ya. Lebih teratur, kan harus, apa ya, menjadikan kota yang maju, ya. Iya, gitu. Iya. Membeli layanan pada masyarakat dengan sepenuh hati, tuh. Betul. Penuhnya membeli layanan. Nah, yang membedakan feeder, ya, selain fasilitasnya aman, sebenarnya yang membedakan feeder dengan angkutan atau dengan angkot ataupun lain, justru baik apa, Jadi, mestinya, kalau namanya pengumpan itu, mestinya hampir sama. Cuma beda pelayanan, gitu. Oke. Angkot pun bisa dikatakan feeder juga. dia mengumpan juga dari perkampungan juga. Mengumpan dari mana ke mana atau yang diumpan siapa? Yang diumpan masyarakat. Oke, penumpang. Tetap kepada jaringan utama. Sama dengan angkot. Tapi ini lebih disempurnakan lagi di mana bedanya kalau angkot konvensional, pengemudi itu masih menanggung risiko pendapatan. Oke, ya. Akhirnya, pelayanan itu jadi turun apabila penumpangnya nggak ada. Nggak ada. Karena harus ngetem lama-lama, mas. Ya, jadi kan dia setoran atau setoran. Tetapi kalau ini kan nggak. Oke. Ini dibayar sudah dibayar pasti oleh pemerintah daerah. Ya kan? Pengemudinya dan helpernya dapat penghasilan tetap. Oh, ini dia. Nanti akan saya tanya itu bagaimana? Detilnya siapa driver, siapa helper, siapa pendapatnya berapa? Dia melayani saja. Ada penumpang diambil, nggak ada penumpang ditinggal. Jadi sistem janggolnya atau operasionalnya, mereka tidak tidak menunggu lagi orang di depan gang. Oh, ada orang di depan gang ini nunggu nih. Biasanya kan gitu. Ngetem kan? Ngetem, nunggu dulu di depan gang lama. Nggak, udah. Ada tinggal aja karena nanti belakangnya ada lagi. Oke. Wah, ini berarti menjadi jawaban yang sangat ditunggu oleh masyarakat ya. Selain angkot, selain nyaman, juga cepat. Cepat, ya kan. Sudah ada ini memang, sudah ada sistem yang mengatur headway jarak antar rider satu dengan rider. itu mereka semua ini kan dimonitor oleh sisi room ya. Namanya SIUTS itu. Itu memonitor pergerakan mereka. Oke. Kalau terlalu lambat bisa dikontak dari kontrol room. Bapak terlalu lambat. Harus dicepatkan lagi. Tapi mereka juga punya tim table. Tim table yang ada di mereka sendiri. Bahwa jam sekian saya harus sampai di halte mana. Jam sekian saya harus sampai di halte mana. harapannya andaikan ada kemacetannya pun tidak terlalu jauh. Karena dia sudah punya target. Tapi tidak kebut-kebutan. Sudah kita itu kira-kira dengan kecepatan normal dia di berapa sampai-sampainya. Kalau ini sebelum sampai ke terayak ya. Titik-titik temudah. Video tadi bagi diservis kalau sekarang ini. Begitu? Enggak juga. Jadinya kalau yang ini kan dioperasikan oleh pemerintah kota sendiri. Oke. Berarti kerunya semua yang bayar pemerintah kota ini. OBM berarti APBD ya? APBD. Memang disini ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah. Sesuai diamatkan di undang-undang bahwa penyediaan angkutan umum merupakan tanggung jawab daripada pemerintah. Nah ini jawabannya pemerintah sudah hadir disini untuk menyediakan ini. Seperti itu. Pemkong Surabaya Iya. Iya. Pemkong Surabaya di sini. Di atas layanan transkultasi publik kan ini. Benar. Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota harus lebih maju kan gitu. Kemudian yang kedua juga ya memperdayakan dari pengudi yang lama yang ada disitu. Baik. Nah feeders sudah jalan ini sudah hampir belum ada seminggu ya. Lima hari mas. Lima hari. Lima hari. Gimana animonya animonya Alhamdulillah bagus nih. Animo yang kemarin saya lihat penumpang sudah di kisaran 2.600 sekian lah ya. Wow ribuan berarti ya. Iya. Itu dari berapa unit yang kita operasionalkan. Saya ngoperasikannya sekarang harusnya 5-2 tapi saya ngoperasikan masih 38 jadi ada tapi 52 unit ada disini. Tapi hanya dioperasikan sementara adalah 32 38 38 38 karena pengemudi masih kurang nih. Oh ya. Nah pengemudi ini ya. Artinya bahwa feeder dengan empat rencana 52 unit 38 unit karena kekurangan driver dan helper. Satu feeder ada berapa kru? Satu itu ada dua kru. Satu driver satu helper. Oh jadi dua. Kalau dikalikan 52 dia butuh 100 harusnya totalnya saya butuh 218 218? Oh bu. Nah enggak gini karena kerjanya 20 hari mas. Oh itu dia saya pikir sehari saretnya. Enggak jadi gini dia kerjanya memang 8 jam tapi satu orang itu kerjanya 20 hari. Kenapa tidak 30 hari yang pertama karena supaya teman-teman supir angkot existing itu bisa ikut ikut kerja juga semua. Kalau kita buat satu bulan kan cuma sedikit orang yang bisa direkrut. Kalau cuma 20 hari bisa lebih banyak. Jadi bisa merasakan semuanya. Tapi gaji sebulan? Gaji kita kasih harian. Oh harian. kurang lebih 166 berarti sekali janggol sekali masuk pagi atau 166 Jadi dia bawa pulang hampir 200 ribu 166 biasanya 166 166 166 166 itu biasanya diterimakan seminggu sekali lima hari sekali seperti halnya kalau kerja begini ya karena teman-teman ini ada yang nggak bisa tiap hari supirnya ada yang nggak bisa tiap hari karena ada kesibukan gitu loh harus mengantar ini juga ada ini jadinya kita buat yaudahlah kalau gitu 20 hari aja kerjanya dulu nggak tidak bersinggungan waktu awal wacana video kemudian ini artinya angkot yang saat ini memang sudah keberadaannya mulai ya harus real diakui faktanya memang masyarakat mulai menjauhi angkot dan kemudian muncul feeder tidak terjadi gesekan dengan pelaku angkat itu hal yang normal yang wajar tetapi kita kan sudah memberikan sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya bahkan sudah bertahun-tahun sebelum covid pun kita sudah mulai mensosialisasikan itu bahwa nantinya ada angkutan baru harapannya bahwa supaya teman-teman pengemudi angkot existing ini punya pendapatan pasti yang lebih baik kamu tidak menggusur tapi ayo ikut rame-rame supaya lebih baik pendapatannya ekonominya lebih baik jadi bareng-bareng melayani masyarakat artinya si sopir existing sopir angkot itu kita berdayakan kita rekrut ya kalau memang bapaknya mungkin sudah terlalu sepuh bisa digantikan sama putranya seperti itu harapannya pendapatannya tidak ada yang terkurang harapannya lebih baik pendapatannya daripada yang sebelumnya kita yakin lah bahwa itu tampaknya memang ini menjadi jawaban untuk masa depan angkutan publik masa depannya mulai dari pider ini apalagi kita sudah terintegrasi ya sudah kita punya survei bus kita punya transmangi Surabaya jadi kalau memang jadi gini mas kalau kita tidak apa ya tidak care terhadap angkutan umum ini jalan semakin macet kalau kita biarkan angkutan kota yang ada mikroid ini lama-lama ditinggalkan oleh penumpangnya kasihan teman-teman ini pengemudi ini yang sudah merintis sudah jauh dari sudah bertahun-tahun dia mulai angkut jaya sampai angkut ini kalau tidak kita selamatkan ya nasibnya akan kasihannya jadi pemerintah ada di sini untuk tetap bisa memberikan apa namanya bantuan kepada teman-teman dalam bentuk ikut jadi pengemudi daripada pider bisa menjadi helper juga oke ya 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 baik tidak hanya sisi layanan tapi sisi bagaimana tadi memberdayakan sopir angkut yang kita harus berdayakan lagi termasuk tenaga kebersihannya oh yang 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 ngelap-ngelap kalau malam selesai masuk pool itu ya kita ambil dari sama oh baik-baik-baik supaya semua bisa bekerja kembali ke bagaimana feeder ini melayani masyarakat ya kita saat ini sudah berapa kalau kita tadi tidak bisa turun di seberangan tepat ada titik ada titik turun atau titik berapa kurang lebih ada 300 ya halte maupun shelter ataupun bus stop dan itu semua bisa dilihat dari aplikasi saat ini sudah ada aplikasi mulai kemarin sudah sudah bisa running itu di di gobis 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 golek bus gobis itu ada golek bus ada dua nanti kita milik tracking nanti begitu kita tracking tracking ada dua satunya Surabaya bus satunya wira-wiri Surabaya nanti diklik aja wira-wiri Surabaya bisa kita lihat saya di halte ini yang di belakang saya itu dimana posisi wira-wirinya ini masih kita kembangkan terus kita sempurnakan nanti saya tampilkan kita tampilkan juga nanti oh tim tablenya tapi itu saat ini belum ya tim tablenya tapi posisi mobilnya kelihatan posisi fiturnya kelihatan pergeraknya kelihatan di lintasan ini ada berapa unit yang saling begini dari sini pun juga bisa kelihatan oh saya mau naik ini jam sekian kira-kira kalau sampai sana nuntut apa enggak ya oh dia masih disini nih oh nuntut saya kesitu dulu jadi para masyarakat Surabaya kalau mau naik feeder saat ini sudah sampai di aplikasi cukup mengunduh di playstore ya di gubis itu bukan sayuran bukan bantalan gubis itu bisa diunduh dan disitu apapun terkait dengan jadwal jadwal masuk disitu posisi kalau Surabaya bus ada sudah kalau yang ini masih kita develop ya masih kita terus kita kembangkan karena haltenya kan masih dalam evaluasi oh ternyata disini haltenya kurang geser ini itu kan kita ada perubahan jadi nanti kalau sudah sudah fix ya sudah settle nanti kita masukkan itu jadi yang saat ini yang ada di aplikasi untuk feeder itu baru posisi posisi dari posisi feeder tapi kita dimana estimasi waktu sudah bisa dikirakan karena mahal mas mahal mahal untuk aplikasi layarnya ke google nya mahal kalau dia ada durasi waktu itu saya udah tanya dia itu per satu orang ini dia kena nya itu kalau gak saya sekian sekian sen sen dolar ya mas berarti maunya kami itu tahu bahwa sekian menit lagi sampai maunya gitu tapi begitu ngitung mahalnya akhirnya sementara ini meskipun surah bebis kami hanya tahu posisi dia dimana sekarang ini sudah sangat membantu kamu sangat membantu ya bisa memperkirakan kedatangan sekarang saya ini sudah kewalahan kenapa kalau jam 7 pagi jam 6 pagi sampai jam 9 itu ngelak sudah karena sudah sudah banyak banget orang yang mengakses itu berarti saya harus memperbanyak kapasitas sore hari juga gitu jam setengah empat itu udah gak kelihatan yang kelihatan cuma pertanyaan aja namanya unitnya gak kelihatan karena banyak juga orang yang mengakses itu tapi kami sudah lakukan ini koordinasi untuk bisa diperbesar ya ya betul tapi di sisi lain ini betapa banyaknya animo masyarakat kita masyarakat Surabaya yang mau menggunakan layanan ini pak iya ya kan harusnya memang ya sekarang angkutan masal harusnya sudah sudah apa namanya dapat dijadikan budaya lah untuk bisa apa namanya warga ini bisa naik karena udah nyaman betul Surabaya sudah naman semangis sudah nyaman terus ini hirawiri insya Allah aja nyaman kan begitu nyaman pastilah hirawiri kapasitas itu pendaraan IS IS 14 katanya IS sama Grand Max Grand Max 10 10 10 kapasitas penumpang 10 penumpang kalau IS IS 14 AC lagi dingin AC dingin ya dalamnya ada CCTV untuk keamanan ya ya keamanan baik dari depan dari belakang jadi harapannya supaya tidak ada tidak kejahatan disitu ya tidak kita bedakan tempat duduknya untuk lansia warna merah untuk wanita warna pink untuk umum warna hitam atau laki-laki warna hitam coba tidak campur nantikan gitu sudah kita bedakan itu kita lengkapi dengan safety belt disitu juga ada safety belt masih-masih tempat duduknya safety belt terus kemudian disitu pembayaran menggunakan non-tunai pembayaran tarif berapa sekarang? tarif sekarang masih gratis masih gratis sampai 1 minggu dari peresmian jadi tanggal 2 sampai tanggal harapannya antara Jumat-Sabtu sudah sudah berbayar jadi kemudian Masak Masar Masarabaya saat ini ingin mencoba atau ingin mendapat layanan terbaik dari di video-video bayar punya sabtu yang boleh bayar Oh sabtu tapi kalau connecting nggak bayar Oh ada connecting dengan dengan video dengan Surabaya juga bayar Oh nanti itu akan terintegrasi dengan Probebus kan kita mengantarkan penumpang untuk sampai ke-3 itu sistemnya gimana artinya tiket atau bayarnya cukup satu kali bayar di awal saja di awal ya kalau kita naik video ya di video di tapping nanti kan dikasih ada struknya keluar betul nah struknya ini nanti untuk naik Surabaya bis tunjukin aja belum dua jam dia gratiskan di scan lagi Oh jadi kalau mau mau naik Surabaya kalau dia mau saat satu paket dengan corbus misalnya iya 5.000-5.000 itu boleh cash atau non-tuneh non-tuneh semua wah pakai QRIS bisa pakai Imani boleh Imani bisa atau namanya kartu uang elektronik ya itu tol itu tol Oh ya 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 gampang etol itu ya ya etol itu pakai itu betul-betul ya Oh tapi kalau bekerja bayaran juga aplikasi pembayaran enggak kita nggak berhenti belum belum berhasil bayaran belum masih itu nanti ke depannya mungkin apresi bayaran jadi pakai Imani pakai ya pakai non-tuneh atau pakai QRIS Oh QRIS bisa banking QRIS tuh bisa bisa langsung di scan gitu oke kalau ciri ya kalau kalau Imani di tepk gitu ya ya tempel ya maksudnya ada helpernya Oh ditempel kecil ada langsung tip gitu berhasil ini ya 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 baik ini masuk kalau itu mereka ingin naik meneruskan di Surabaya bis cukup membayar satu-satu lima ribu udah satu itu tadi sebelum dua jam andaikan dia belum 2 jam ia kan masih perjalanan dulu sampai dua jam Hai ya ya di oper ke surabaya bis nggak usah bayar Ntar kalau dia turun lagi mau beli apa lagi sebelum sampai 2 jam naik lagi Oh tapi tentunya di halte lu ya jangan 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 Oh jangan berhenti Sorry Oke oke nah tarif sudah kemudian ini Evaluasi sudah dilakukan Kita masuk Kita traik berapa rute 5 traik 5 koridor 5 koridor Koridor 1 itu mana Koridurnya itu yang pertama itu dari Benowo Sampai tunjungan Benowo Tidak dari Benowo Dua, dilepas dua mas Tunjungan dilepas, Benowo dilepas Nah itu Kita menggunakan 05.30 Kita menggunakan IIS Kapasitas besar Nah tapi di fenomenanya ini Yang di tengah jalan tidak dapat Bisa naik Karena dari awal Yang dari awal ini masyarakat Bagi mencoba, bagian muter Gak mudah-mudah Jadi dia muter Dari Benowo itu Dia ingin muter sambil ketemu Benowo lagi Biasa Dulu stroberus juga gitu Masih gratis Dia sering muter-muter dulu Gak apa-apa Ini euforia dan harus Kita dukung mereka Jadi akhirnya Nunggu Kok penuh Nunggu belakang lagi Penuh juga Gak boleh Gak boleh Otomatis Jadinya hanya sopir yang bisa membuka Jadi gak usah penumpang Gak usah Gak usah buka Itu gak usah Handle itu gak usah Nanti dia otomatis bukanya Jadi Seperti hati bis yang Iya jadi Seperti Grand Max Rasa Alphard Nah Ya tapi kayaknya begini Iya Jadi buka sendiri Otomatis Nanti nutupnya pun otomatis Liding Sliding dia Seperti itu Seperti itu Jadinya Itu tunjungan Ke Benowo Terus ada lagi Dari T.I.J Sebenarnya kalau Tunjungan ke Benowo Dengan jarak Jauh itu Itu berapa Ideanya berapa Menit Nantinya Sampai di Titik tujuan berapa menit Kalau gak salah Benowo itu cukup lama Mas Ada satu jam Nanti juga satu jam Kalau sudah itu Aplikasi sempurna Kemudian Kalau ini kan Kita tidak punya Jalur khusus ya Jadinya semua Tergantung Lalu lintas Menusi jalan Benowo itu Berarti mulai dari Benowo Kanda Dari Terminal Benowo Terus ke GBT juga Oh Dia kesana Ya Jadinya GBT Daerah Jawa Itu juga ikut masuk Juga Nah itu Nantipun untuk U20 Kan juga bisa digunakan Lohan Berudu Duhin Merorokan Persiapan U20 Kan juga bisa Menggunakan itu Tidak sana Tidak sana Ada motor Ya Nomba Ovidra Ke situ Nanti dia Kemudian dia lewat Kembali lagi Persis di Singapura Di jalan GBT itu Betul Nanti dia Terus kemudian Kembali lagi Ke jalan Singapura Terus kemudian Ke jalan Apa Sampai dengan Ini Banyungurib Dan lain-lain Banyungurib Manuan begitu Sampai Pasar asem Terus Manuan Banyungurib Pasar asem Terus Sampai Kedungdoro 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 Sampai ke Kedungdoro Sampai dengan Tunjungan Perabang 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 Tunjungan Benar Dari Tunjungan Tapi dia Puter langsung Di Seiko Oh Depannya hotel Mojopahit Dia puter Embung Malang Embung Malang Kedungdoro lagi Kedungdoro lagi Manuan lagi ya Buatir saya Kalau Pulang Gak lewat situ Kasian Yang rumah situ Kadung Berangkatnya Itu pulangnya Lewat malang Harus 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 Sinkron Berangkat dan pulangnya Harus sama Kalau di Koridor 2 Koridor 2 Itu Melayani Dari Ini Apa namanya Par Enret Majan Sungkono Majan 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 Sungkono Sampai dengan Majan kemana itu Par Enret Majan Sungkono Sampai dengan Embung Wungu Embung Wungu Oh Tp Tp Ya Tapi nanti Kita evaluasi Ini mas Ini saya Saya panjangkan Sampai Beratakan hasil Evaluasi Mungkin nanti kita Koreksi itu Kita masukkan Dia ke Kayun Oh iya Ya Dari Embung Wungu Keluar di Apa namanya mas Enggak Keluar di Taman Apsari Oh iya Nah itu kan rame Itu Taman Apsari Keluar depannya Geradi Nah Geradi Kemudian nanti Dia ke kanan Panglima Sudirman Panglima Sudirman Ya Panglima Sudirman Nanti dia masuk Embung Peloso Mas Oh iya PMI PMI itu dia ke Kiwi ke Kayun 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 ketemu Monkassel Oh iya iya Kembali ke Pemuda Monkassel Ke Pemuda Nanti depan RRI Dia bisa ngangkut penumpang Iya Di situ banyak Apabila Mau mengarah ke Pemkot Setelah itu Dia masuk Yosudarsal Kanan Nah Sampai di balai kota Dia berhenti Jadi orang yang mau ke balai kota Bisa naik itu Koridu 2 Ya Itu pun nyambung yang dari Timur mas Apabila orang naik Semanggi Oke Dari arah timur Dari arah Apa namanya Kejawen Putih Itu ya Naik Semanggi Nah itu kan lewat Lewatnya kan lewat Depannya Delta Plaza RRI itu Ya Kalau orang mau ke Pemkot Turun situ aja Nanti disaut sama Wira-wiri Ke arah Pemkot Karena Mobil itu kan Habis itu Habis dia dari situ Dia kan ke kiri Arah ke selatan Arah ke Pansut Yang ke Yosudarsal kan gak ada Nah itu nanti disaut sama Wira-wiri ini Jadi connecting disitu Jadi semua Tempat kerja Semua kantor Kita akan tercover oleh Tidur Iya Oke Sementara di koridor 3 nya Koridor 3 nya itu Dari Ini Apa namanya Gunung Anyar Oke Gunung Anyar Jadi daerah Dari timur ya Ya Itu dari Dari Ejo Yobo T.I.J. Kedung Asam T.I.J. Kedung Asam Ya Dari Rungkut Dari Terus rutinnya Dari 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 T.I.J. Kedung Asam Dia lewat Marmoyo 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 Dinoyo 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 masuk Dinoyo Nanti dia nyebrang Kengagel Bung Tomo itu Makam Pak Lawan itu Kegada Selatan Lurus saja Sampai notop Nanti setelah Setelah Apa namanya Kebon Bupit Kebon Dia kan Kebon Bupit Kanan Oh nginden Oh nginden Lihatnya Ya Baik Ya Nanti nginden Semolo Semolo Kampus Untak Untak Unitomo Nah Terus masuk Terus Nanti masuk Kalau gak salah Ke Dulu Enggak Kasek Mer Dia ke Ini loh Semampir Semampir Nah dulu ada Jembatan Hijau Dulu Jembatan Gelodak Itu Nyusurin Sungai Itu Baik Nanti Naik ke Mer Oke Oke Temu Mer Mer ini nanti Connecting Sama Semanggi Yang Mer ke Gunung Anyar Ke ITS Eh kemana Kemana Ke Kenjeran Oh ya Orang bisa connect Disitu Oke Setelah itu Nanti dia Muter lagi Setelah dari Mer Dia langsung ke Kedung Asum Baik Ya Nah nanti disitu Nyambung Yang dari penjaringan Sari Sampai Gunung Anyar Ada lagi Gunung Anyar Penjaringan Sari Nyambung disitu Oke Dari Mer itu Dari Mer nanti Ngambung ke Gunung Anyar Ada Fidder juga Baik Jadi Di Mer itu Connectingnya disitu Entah koridor yang lain Lima dan Empat Belum Belum Ya Jadi kan hanya Hanya apa namanya Sekarang ini kan Nanti pengembangan Pengembangan berikutnya Diharapkan Dua lagi Kan gitu Baik Koridor Empat Tadi sudah Akan menyasar semua Perkampungan Hingga semua tempat kerja Rata-rata Rata-rata Kalau Fidder ini Memang Nyasarnya Dia enggak Di jalan rayanya Kalau dia Satu rute Sama Trangline Dia pasti enggak Dia masih Kampung-kampung Supaya kan Mendekatkan Pemainan Sama orang Yang Betul Jadi masyarakat Akan Didekati Akan Dijemput Di jemput Kemudian diantarkan Diantar ke koridor yang utama Terutama Datang semangis Dan Termasuk Citralen Ada koridor berapa Koridor 5 Citralen Itu mali Dari Apa namanya Pasar modern Citralen Jadi bukan Bukan masuk Enggak Oh iyalah Dia tetap lewat Jiwok ada Tapi nanti dia itu Masuknya lewat Lontar Keluarnya Lontar Lontar masuk-masuk Nanti tembusnya Di air Muhammad Ya Di air Muhammad Darmopermai Segala macem Harapannya Begitu Di air Muhammad Langsung Ditampani Sama Semangis Oke Pak Ini artinya Bahwa Sistem Transultasi Publik Saat ini Sudah Sangat Gencar Kita Yakin gak Masyarakat Surabaya Ini akan Berduin-beralih Dari kendaraan Pribadi Ke Angkutan Publik Ya Pidil sudah Sudah memberi layanan Yang begini Istimil Masa pikir Jadi Semua tentunya Harus Di Diimbangi Diimbangi Dengan Kebijakan Daripada Pemerintah Daerah Ya Nah Salah Satunya Mungkin Ya Perlu Untuk Ada traffic demand Management Ya Dimana Macem-macem Traffic demand Management Itu Bisa Ganjil Genap Ya Terus Kemudian Bisa Parkir Yang Cukup Tinggi Untuk Tempat-tempat Yang Memang Menimbulkan Kemacetan Ya Karena kan Kebutuhan Akan parkir Sesuai dengan Disampaikan Pak Wali Kota Kebutuhan Akan parkir Itu Memang Tidak bisa Dihindari Ya Tetapi Kalau Anda Parkir Di tempat Jalan yang Rame Yang padat Ya Bayar Kalau Kalau Mau Yang murah Ya Parkirnya Di gedung Ya Harusnya Kalau dia Parkir Penggir Jalan Memberikan Kontribusi Terhadap Kemacetan Ya Boleh Makin Itu Boleh Tapi Sejamnya Harus Mahal Ya Belum Itu Nantinya Kebijakannya Itu Harus Seiring Dengan Itu Terus Kemudian Juga Perlunya Bas priority Seperti Gitu Jadinya Apabila Dia Mendekati Lampu Merah Dia Hijau Lampunya Otomatis Sehingga Orang Menggunakan Angkutan Umum Ini Sama Sama Atau Mempunyai Nilai Plus Ya Ya Kalau Sekarang AC Sudah Dibuat Sudah Nyaman Ya Orang Punya Mobil Bilang Mau Gini Mas Aku Juga Dek Mobil Pot Pot Wadem Tapi Begitu Kena Lampu Merah Yang Angkutan Umum Jalan Duluan Wah Ya Syukur-syukur Nanti Kalau Surabaya Bisa Juga Menggunakan Jalur Khusus Nanti Saya Ngobrol Lusus Tentang Ini Pak Pengembangan Sisi Tentang Proversi Di Surabaya Tapi Kita Fokus Di Feeder Apakah Nanti Feeder Akan Menjadi Primadona Baru Artinya Minimal Dia Akan Selain Nyaman Kemudian Terintegrasi Kan Harus Handal Handal Ini Tentunya Yang Pertama Dia Bisa Menjangkau Sampai Ke Pelosok Kedua Jamnya Itu Iso Dijak Ya Pasti Ada Kita Kepayakan Itu Headway Betul Dijak Kalau Kita Tentukan Headway 15 Menit Harus 15 Menit Ini Perlunya Di Control Room Itu Mempersiapkan Mengkomunikasikan Dengan Para Driver Harus Bener Pak Pak Sopir Sudah Telat Ini Terlalu Pelan Nanti Sistem Akan Mengarakan Menyampaikan Itu Menyampaikan Itu Seperti Itu Harapannya Supaya Masyarakat Senang Senang Juga Tolong Masyarakat Pemberikan Kritik Terhadap Kita Baik Tapi Paling Tidak Saya Menangkap Fider Ini Harus Kita Dukung Betul Bagaimana Dia Selain Mengurangi Kemacetan Karena Semakin Banyak Kendaraan Wirawiri Di Jalan Wirawiri Harus Mengurangi Wirawirinya Yang Lain Harus Wirawiri Yang Lain Pindah Ke Wirawiri Ini Baik Pak Tunjung Terima kasih Sudah Bisa Share Sudah Bisa Ngobrol Di Adepan Parti Minus Sanat Sekali Kita Mungkin Kita Akan Lanjut Lagi Ketemu Lagi Di Topik Berikutnya Terima kasih Sukses Selalu Pak Tunjung Terima kasih